Ulun melihat teranjak di Youtube aja juga Ini berdapat langsung nih Alhamdulillah Sekalinya lebih ganteng daripada yang di Youtube Alhamdulillah Mun umur nih jauh banget terpaut ulun ulun 25 adalah 30-an Separuhnya aja Alhamdulillah Beliau mudah-mudahan dibanjakan umur Sehatkan badan Ini harapan kitalah penerus Ulama-ulama guru-guru Nang tua-tua Sudah mulai habis satu persatu Diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga ulun juga memohon doa Pian berataan juga mudahan panjang umur Sehat badan Ini umur separuh abad ini sudah Banyak juga sudah Mur-mur baut-bautnya Nang tak paculan itu banyak Kembali kita lanjutkan acara kita Yaitu Tau sihat atau ceramah Sekaligus juga Membuka dan meresmikan majelis ta'alim ini Oleh Al-Muqram Ayah Daki Haji Hassan Dan petri Pimpinan Perempasantri Darussalam Baratul Burah Kepada beliau Dan hormat kami Persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah ar-baikatuh Bismillah ar-roh wa raf perceber Bismillah ar-rohm bakalım Bismillah ar-roh wa rahim Also Alhamdulillah Ilhamdulillah Ala ni'amihi Al- Lower Alhamdulillah Wa alayahi Alhamdulillah Iaadihi Alhamdulillah وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة من أراد أن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفعنا وقرة عيوننا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم درجات الأصحاب melihat rancang di Youtube ini berdapat langsung Alhamdulillah sekalinya lebih ganteng daripada yang di Youtube Alhamdulillah mun umur ini jauh terpaut 25an lah 30an separuhnya aja Alhamdulillah beliau mudah-mudahan dibanjakan umur, sehatkan badan ini harapan kita lah penerus ulama-ulama, guru-guru yang Tuhan-Tuhan sudah mulai habis satu persatu diambil oleh Allah dan juga ulun juga memohon doa, pian berataan juga mudahan panjang umur, sehat badan ini umur separuh abadnya sudah, banyak juga sudah apa, mur-mur baut-bautnya yang terpaculan itu banyak jadi buah obat banyak buah obat juga, kadang garing juga masur masakit juga jadi mudah-mudahan doa abian berataan dalam menyebarkan siar Islam dan memimpin pondok pesantren Nurussalam mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT segala urusan juga Allah hormati pimpinan pesantren Nurussalam juga pimpinan majelis Nurussalam yang akan dirismikan pada malam ini dan juga seluruh jamaah yang berhadir juga diantaranya ada anggota DPR juga berhadir pada malam ini pembakal juga ada mudah-mudahan juga sehat walafiat dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik Alhamdulillah wa syukur kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan kita ni'mat sehat walafiat pada malam ini sehingga kita dapat berkumpul bersama di majlis yang mulia ini mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat taufiq karunianya kebaikan kita semua dan kita sangat bersyukur dengan akan diadakannya majlis ilmu di tempat ini dan mudah-mudahan dengan adanya majlis ilmu berkembang di tempat ini Allah SWT akan menjaga memelihara daripada segala mara bahaya dengan adanya ilmu agama karena orang yang menuntut ilmu yang menyebarkan ilmu majlis ilmu Allah angkat derajatnya sebab mana firman Allah dalam Al-Quran yarfailahu allazina amanu minkum walazina utul ilma derajat Allah mengangkat allazina amanu ini mesti menjadi syarat dulu amanu orang yang beriman kepada Allah SWT walazina utul ilma derajat dan orang yang mempunyai ilmu diangkat oleh Allah SWT derajatnya bukan hanya berderajat tapi beberapa derajat diangkat oleh Allah SWT dimuliakan oleh Allah SWT orang yang menuntut ilmu agama utamanya ilmu agama apalagi akan ditambah dari penopusan trend dengan majlis ilmunya yang mungkin setiap bulankah sekali atau seminggu sekali satu bulan satu kali itu awal pemulaan bisa saja karena memaju-memaju bertambah-bertambah sebulan sekali setengah bulan sekali bisa seminggu sekali guru kita mengisikan tapi kira-kira kadang keawakan jomun seminggu sekali banyak di mana-mana tapi ada gilir-gilirai guru-gurunya tapi rutin saya sebalik sekali dulu karena Rasulullah SWT mengatakan Nabi SAW mengatakan apabila kamu melewati melalui melimpasi melimpasi jokah melewat tapi guru ini banyak bahasanya melewati melalui melimpasi dengan taman surga kata Nabi kita disuruh singgah disuruh mampir disuruh masuk itu sudah riaudil jannah taman surga siapa nak hendak masuk kemudian melihat itu betul-betul dengan jelas dengan zahir taman surga bujuran berabut kira-kira masuk nah tapi ini yang dikiaskan oleh Rasulullah SWT riaudil jannah ini ditanyakan oleh sahabat wa ma riaudil jannah ya Rasulullah taman surga yang mana apa itu taman surganya majlisul zikir kata Rasulullah majlis zikir majlisul ilim majlis ilmu yang di dalamnya yang di dalamnya nanti kalau kita menuntut mengaji mempelajari kemudian mengamalkan akan selamat dunia sampai akhirat jadi tidak mungkin lepas daripada ilmu agama tidak lepas daripada pelajaran agama kalau kita kalau kita selamat dunia akhirat tidak mungkin tidak ada ilmu agama tanpa ilmu tidak akan dapat orang berbuat sesuatu jangankan urusan akhirat dunia pun tidak mungkin kalau tanpa ilmu siapa yang menginginkan keduniaan maka hendaklah dia menuntut ilmunya cari ilmu dunianya siapa yang menginginkan akhirat selamat maka dia harus cari ilmu akhirat siapa menginginkan keduanya selamat dunia dan akhiratnya ilmu juga yang dicari jadi apalah arti hidup kita di dunia ini kalau tanpa ilmu tidak ada gunanya coba lihat orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya hidupnya tenang hidupnya lapar hidupnya nyaman tanpa jerih payah berusaha mengeluh dan sebagainya tidak tapi dengan tenang Allah berikan kelebihan-kelebihan dengan fadhilul ilim fadilah-fadilah ilmu tapi ingat asalkan ilmu itu diamalkan ini yang paling berat mengamalkannya jadi mencari mudah menuntut mudah masuk ke madrasa masuk ke pesantren ikut majlis dapat ilmu tapi mengamalkan ini yang paling berat maka kalau diamalkan ilmu ini hukumannya lebih berat daripada orang yang jahil pulang nah ini pulang nih risiko orang yang berilmu apalagi sudah berilmu alim lalu menyimpang daripada syariat yang dibawa Nabi Muhammad lebih berbahaya lagi adakah guru orang alim orang berilmu menyimpang daripada syariat banyak ada sedikit apalagi kita lihat di akhir zaman seperti sekarang ini terpengaruh dengan kedunia jadi orang alim bisa terpengaruh dengan dunia apalagi orang alim yang tidak mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi hidayah pulang masalah hidayah ini tidak semua orang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi hidayah ini boleh kita cari kita usahai ikhtiar memohon meminta kepada Allah karena Rasulullah s.a.w. mengatakan dalam hadisnya manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan ini sudah banyak yang terjadi kata nabi s.a.w. barang siapa yang bertambah ilmunya orang mengaji menuntut ilmu di pesantren di pondok di sekolahan pastikan tiap hari itu bertambah ilmu tiap hari kita buka kita pelajari guru mengajarkan bertambah sehari selembar misalnya besok selembar lagi setahun habis kadang-kadang satu khatam kitab kadang sampai kalau kitabnya tebal dua tahun bisa tiga tahun hanya habis tapi tiap hari ilmu bertambah manizdada ilman kata nabi siapa yang bertambah ilmu ingat ingat walam yazdad hudan tapi tidak bertambah petunjuk kata bertambah hidayah lam yazdad minallah illa bu'dan tidak akan bertambah dekat kepada Allah melainkan menjauh maka tujuan menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah mengabdi kepada Allah tapi anehnya tadi bertambah ilmu bertambah jauh dari Allah apa penyebab hidayah petunjuk kata dapat dari Allah maka itulah nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya kepada sahabatnya berdoa dengan doa nabi Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal'afafa wal'ghina yang pertama disebut nabi dalam doa itu al-huda nas'alukal huda kami Allah memohon kepadamu al-huda hidayah petunjuk karena hidayah petunjuk inilah sangat penting kalau seorang tadi berilmu banyak ilmunya alim besar sudah kerana hidayahnya sesat nah makinlah di akhir zaman kita melihat bertimbulan aliran sesat siapa namanya membawa itu orang berilmu mungkin dia bisa bawa orang yang berilmu kalau tidak berilmu tidak mungkin dia bisa menyampaikan tidak mungkin dia bisa merayu orang untuk mengikutinya dengan ilmunya bahkan ada nanggulun sangat-sangat heran tamat sekolah di pondok tamat sembahyang nah ini heran artinya alim orang ini tamat di pondok sudah lulusan pondok keluar nih berapa kitab sudah dimakannya nih nah istilah kitab dimakan buat makanan itu dimakan tapi kitab dipelajari masuk ke dalam otak bahkan ada yang hafal tapi tamat sekolah tamat sembahyang nah ini heran oh sekali dipikir-pikir sedikit-sedikit hidayah petunjuk dari Allah kerana biar ilmunya banyak tapi hidayah kerana sebut Nabi terima di sedadah ilman nah ini artinya setelah pikir-pikir kita kada heran lagi lah ada orang ilmunya banyak tapi ikut tamat sembahyang bahkan mengajarkan kepada orang membawa orang keadaan sembahyang padahal sembahyang ini pokok daripada agama kita pokok daripada Islam setelah syahadatain langsung perintahnya iqamish sholat perintah sholat nah inilah sangat-sangat sedih apalagi kelurusan pendok nah rupa-rupanya orang memohon meminta kepada Allah terhidayah nah itulah jadi kita siap menuntut ilmu di majlis berdoa lah habis sembahyang berdoa Allah Ya Allah petunjuk setelah dapat petunjuk dan kedua kata Nabi SAW mudah dia mendapatkan at-tukwa taqwa itu karena hidayah sudah dapat mudah masuk hidayah ada masuk dalam dirinya petunjuk ada sudah tinggal mengikuti ketakwaan yang diperintah oleh Allah SWT itu sudah dipesan oleh para khotib jumat setiap jumat wajib itu rukun daripada rukun khutbah disampaikan oleh khotib diingatkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah apa itu taqwa apa itu taqwa imtithalu awamirillahi wajtina bunawahihi menuruti semua perintah Allah menjauhi segala larangan-larangan Allah itu taqwa nah jadi setelah dapat hidayah mudah mereka memasuki ketakwaan tadi itu karena hidayah sudah ada setelah taqwaan yang ketiga kata Nabi SAW al-afaf kehormatan diri menjaga diri daripada subhat pun dijaga di peliharannya apalagi daripada haram mudah sudah ketiga ini masuk karena taqwa sudah ada takutannya semua Allah sudah perintah diikuti larangan dijauhi itu al-afaf gampang dia sudah masuk karena ada taqwa sudah terakhir yang ketiga kata Nabi walqina cukup segala-galanya sudah tinggal terakhir lagi dia mensyukuri lagi cukup sudah berikan Tuhan banyak dia bersyukur karena dibari Tuhan sabar merasa cukup merasa cukup coba kita merasa cukup sejuta dua juta tiga juta sepuluh juta penuh kata merasa cukup ya Allah dikitnya bawa ke sana kemari hambur-hambur kan habis dibawa mainan nangka-dangka karuan habis dibawa maksiat makin banget berkat lagi dulu duit 100 ribu 10 ribu 50 ribu oh sesugih ini 100 ribu angin bawa turun nukar pulsa nukar kota aja habis apalagi kota kadinya sorongan memakai buahnya buah pacaran habis mudah 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 karena kan ini berbias 1000 tawakannya 1000 100 ribu ini sorongan tercukup apalagi pacarnya pulang yang yang kota aku yang habis emah menangsa pulang lontuitan sorong masih sekolah lagi menandai lontuitan lagi nah sekolah kadang-kadang kadang-kadang masuk seminggu sekali asik wapacaran masuk juga kadang goring lombol nah iya mudah nangkai anak dapat ilmu nangkai anak alim nah ini jauh bedanya daripada orang tua orang tua kita dulu tua tua dulu kita orang bahari sekolah orang dahulu betul-betul istihad menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh karena alilmu bica'alum ilmu dipelajari bila istihad sungguh-sungguh mun kada sia-sia banyak nol banyak kosong terbuang-buang waktu maka waktu ini sangat berharga kalau sudah lewat satu menit pun tidak akan kembali lagi itu waktu ini peribahasa yang luar biasa waktu itu bagaikan pedang apabila kamu tidak dapat mengendalikan itu pedang koto'aka ini saya pedang yang akan menebas leher ini waktu jadi jangan dibuang-buang orang islam waktu adalah islam waktu adalah ilmu jangan dibuang-buang tuntut ilmu cari ilmu karena ilmu yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat tanpa ilmu kita akan sesat sesat jangan mengikuti orang barat tem isman ajar guru tem isman waktu adalah pulus duit itu orang barat kita jangan waktu kita gunakan sebaik-baiknya ilmu kalau sudah dapat ilmu pulus duit datang sorongan ilmu ada duit akan mengejar bukan kita yang mengejar duit memberak-berak duit tapi Allah akan membukakan pintu rezeki kepadanya apalagi dia ilmunya diamalkannya dengan takwa kepada Allah Allah menjaminnya ini jaminan dari Allah siapa yang bertakwa kepada Allah takut kepada Allah menuruti perintah Allah menjauhi larangan Allah Allah berikan solusinya jalan keluarnya ada mudah segala-galanya yang terpenting diakhir lagi Allah berikan rezeki kepadanya tanpa diduga-duga kadisangka-sangka ada jenis manjuri kadisangka-sangka orang berilmu orang alim datang atau sung-sung udah aja semeng subuh setelah tujuh membel assalamualaikum guru ini orang berkirim berarti amplop 500 sisinya 100 sejuta orang berkirim guru siapa yang berkirim tahu aja mereka tahu mantarin rezeki itu ulamak guru apalagi sudah makam awliya wali wali sudah di rumah datang sorongan nah tapi kita ada ilmu ada ilmunya anak mengikut jadi wali berdiam jadi rumah berikir betas behajat kan yang mau datang duitnya sama anggap dirinya mawali santai santai belum cari dulu tuntut dulu berusaha dulu bersungguh iji amalkan itu ilmu Allah akan berikan jalan keluar ini mensumbah yang kadah minta minta Allah maka disuruh mengabdi dulu iya kana budu wa iya kana sta'in kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami meminta memohon pertolongan dan segala kalanya nyembah dulu ini sumbah yang ampih tadi sumbah yang tamat sudah meminta payianya menitum balik itu ayat iya kana sta'in wa iya kana na'budu meminta dulu hanya nyembah cobaan balik ayat kekafiran bisa-bisa inilah kadang-kadang kita kadang memikir iya mendulang berumuran mendulang berdapat berkulak belakang kalau ditulisi kenapa ada sembahyang coba mengabdi beriman bertakwa kepada Allah dekati Allah yang pemberi rezeki Allah dekati Allah turuti perintahnya mudah semua diberi Tuhan dibuka semuanya ibarat keran air itu dibuka semua buka deras keluar nah inilah kadang-kadang kita hanya mendekat kepada Allah jadi mudah-mudahan dengan ilmu dengan majlis taklim nantinya dibuka di sini mudah-mudahan masyarakat terbuka juga hatinya menuntut ilmu dan mengamalkannya supaya selamat dunia akhirat nantinya dan ulun kadang panjang lebar ini termasuk panjang Jopang udah dikit karena ada lagi buruk kita lebih jelas lagi menjelaskannya sekadarnya menyampaikan dan mudah-mudahan akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala nantinya berkatnya ada dan mudah-mudahan juga ponok pesantren dan majlis ini segera akan diselesaikan dan dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan nantinya ada insyaallah dan dengan ini majlis ta'lim diresmikan yang dinamai majlis ta'lim nurussalam dan pada malam ini ulun diresmikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh